Di jamaah ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah, kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung melihat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan, alhamdulillah yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja, jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang gak akan berpikir, ya Allah kok bisa pulang dapat rizki itu. Itulah ar-raza'lul kuwati. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita, itu Subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki, yang melamar ini orang-orang sukses, semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya? Nah, gak tahu. Berapa pasarannya di Banjar, jamaah? Berapa? Tiga puluh? Ada lima puluh. Iya. Oh, yang lima puluh yang bagus, jamaah. Nah, itu sudah berubah. Jadi dua puluh yang pertengahan, gitu. Masya Allah. Memang ada, mahar itu ada mahar standar, jamaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, gak ada masalah. Maksudnya, umumnya tiga puluh juta. Ya sudah, orang tuanya tanya, mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa? Ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur, semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulanin. Anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya. Anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur. Apalagi kaya kamu. Aku nyakuin, ya Bismillah kan. Siapa tahu diterima. Berangkat, dia melamar. Ini, tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana, ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon menantunya? Bapak minta berapa? Oh Allah, jamaah. Ini jamaah. Kamu jual, saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar. Dia itu kerjanya. Makalah kemana-kemana. Jadi ngomong itu tuh biasa dia. Dia minta. Minta berapa, Bapak? Waktu itu sebelum krismon, jamaah. Oh, zaman ini ceritanya, jamaah. Kata orang tuanya, berapa lah? 15 juta, bapak. Cuma 15 juta, peman. Subhanallah. Jangan. Masa anaknya, Ami yang dari kecil, Ami rawat. Ami besar, Ami sekolah. Cuma dihargai 15 juta. Ami. Ana kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya, jamaah. Tapi sekarang Ana gak punya duit. Iya. Memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih, jamaah. Adum ketahawah. Subhanallah, jamaah. Subhanallah. Akhirnya, ya sudah. Diterima, jamaah. Itu keluar dari sana, teman-temannya bingung. Kok bisa diterima, kata dia. Ada ceritanya, kata dia. Masya Allah. Akhirnya, menikah. Menikah dengan utang, tak. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan, maharnya sekian tunai, atau utang. Walaupun Ana gak pernah dengar yang utang, jamaah. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kadang maharnya, di zaman sahabat itu, maharnya itu 1 kebon kurma. Isinya 400 pohon. Berapa miliar itu, jamaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah, tetap kerjanya serabutan dia ya. Maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah. Suatu saat dia cerita, Mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin. Ngobrol masalah durian. Oh, Masya Allah, durian yang enak. Durian ini, itu, itu, macam-macam. Akhirnya si menantu yang miskin ini minta izin. Paham, Ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah. Ke tempat sohidnya, pinjem duit 20 ribu. Ana pinjem duit 20 ribu. Buat apa ya? Mertua Ana kepingin durian. Dia beli durian. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian. Dia ngomong, Paman, Afwan, Ana, gak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan, ini enak buat Paman. Itu, Mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya. Yang kaya-kaya cuma ngomong doang durian. Ada langsung beli. Subhanallah. Antun itu kalau jadi menantu yang benar. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah. Ini akhirnya ini menantu jadi menantu kesayang. Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya, pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu itu. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Maka ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya ini, Paman, Ana selesai gak punya duit. Tapi Alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, Anda bisa berjalan. Ana insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya, istrinya. Kata neneknya, Nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah. Si menantu malu. Janganlah nenek kalau mau kasih kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjem anak puter. Masya Allah. Antun ketawa. Ini laki-laki terhormat. Artinya dia gak mau terima. Dia nanti mau pinjem sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya, dia bisa pinjem. Masya Allah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, Duitnya diputar, Dia lunasin 1 miliar. Maka carilah lelaki tadi Yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir Kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil. Nanti bangkrut dia. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan? Masa tua, macam-macam. Gak harus. Maka itu kriteria. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Kejadian. Ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah. Ketika suaminya bangkrut, minta curai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jama'an ketauhila. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwaan itu. Nerima. Kata Nabi SAW, Ridolah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Kata Nabi SAW. Tapi ada pun kalau mau cari istri. Maka, Rasulullah SAW mengatakan Tungkahul Mar'ali Arba. Wanita itu dinikahin karena Empat hal. Nah, Yang sudah menikah bisa sebutkan Nanggah Sehadi ya. Nah, yang sudah menikah. Untung sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. Empat! Karena kekayaannya. Karena keturunannya nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana? Tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri Antum enggak menyebutkan agama. Berarti Antum cuma tiga. Kenapa Antum menikahi istri Antum? Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Eh, hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah karena cinta anak kasih keluarga sakin. Masya Allah. Alhamdulillah, ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu'ala. Bisa jadi karena cantik. Istri Antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah s.w.t. kata Nabi s.w.t. Tungkahul mar'atul arba' li maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan Alhamdulillah, mencari perempuan kaya usah. Kenapa? Anda sudah lama hidup susah usah. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu. Maka Antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Enggak apa-apa mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal. Orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fadfar bidha tiddin. Taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu. Fadfar bidha tiddin. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jamaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz tapi dia enggak pernah ngaji ke masjid, Ustaz. Yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang lima waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.